Halo guys, selamat pagi jumpa lagi Yuswai channel dimana para youtuber berada seperti biasa jangan lupa like dan subscribe disini saya berada di kebun durian saya juga, ini umur 2 tahun khusus baur ini kebun durian khusus baur 2 tahun setelah dibawahnya dibersihkan rumput satu pun tidak ada seperti anda lihat, bersih sekali ini setelah itu sudah penyiraman selesai pemupukan juga selesai, saya pakai pupuk kandang seperti ini pupuk kandang semuanya pupuk kandang guys hasilnya sungguh bagus daun-daunnya seperti ini seperti ini ini baur daunnya agak kekuning-kuningan beda dengan montong ya ijo royo royo ini setengah kuning setengah inilah seperti ini guys yang kering kita bisa potong jangan dipelihara ini bisa dipotong dan harus dibuang yang kering yang kering ya ini batang yang kering sudah dibuang dan lepas itu nah ini sebelahnya sama ini satu satu lokasi maksudnya tidak campuran semuanya montong ya kelihatannya ini daunnya agak kekuning-kuningan ya beda dengan montong musan king itu beda musan king agak kekuningan tetapi kalau baur lebih beda lagi baik daunnya tangkenya itu ke kuning-kuningan ya ini sangat luar biasa hasilnya guys saya hanya memakai pupuk kandang sapi ya letong namanya orang jawa bilang ini tangkenya sangat banyak ya dan pertumbuhannya sangat cepat pagi hari ini cuaca mendung mudah-mudahan bisa hujan ya bisa membantu saya tidak mengocor-ngocor terus ya karena durian itu setiap hari pagi atau sore ya paling enggak paling lambat itu satu minggu itu harus dikocor disiram karena kalau enggak layu beda dengan alpokat kalau alpokat masih tahan panas gitu kalau durian harus guys ini contoh yang di bawah paralon di bawah paralon ini tanahnya terus basah pertumbuhannya sangat beda batangnya kecil tetapi daunnya sangat subur seperti kalian lihat ini daunnya sangat subur sekali maka dari itu durian durian ini harus selalu dipocor ya nah ini semuanya guys kita bisa lihat dari depan ya supaya tidak bosan melihat saya terus ya kita bisa lihat dari depan balik layar nah ini durian musen e-bawur ya khusus bawur ini kepon durian khusus bawur guys ini masih tahap penyuburan gitu ya karena umur 2 tahun guys segini loh saya pakai orsinil pupuk kandang saja organik maksudnya begitu ya yang jelas ini sangat subur sekali ya nah ini subur sekali khusus dan semuanya saya mengambil bibit ini sistemnya setik ya pakai yang ambil kaki tiga seperti ini gas kaki tiga kalau kita benar untuk mengambil bibitnya meskipun dua tahun hasilnya luar biasa serta perawatan dan pemupukan organik seperti yang saya lakukan sekarang ini adalah pupuk kandang sapi lainnya saya tidak pernah pakai pupuk apapun karena saya ingin kebun kebun saya ini hasilnya yang optimal dan selalu organik karena ini sudah terdatar di pertanian organik ya enggak maksudnya bukan pakai pupuk kimia gitu saya tidak mau karena saya untuk berkebun ini maunya bukan hanya sementara ya terus-menerus sampai kapanpun begitu intinya begitu ya durian-durian seperti ini guys luar biasa ya durian-durian seperti ini ini tanahnya sangat cocok dan karena tanahnya gembur ya beda dengan kebun saya yang sebelah sana itu tanahnya agak lempung jadi susah-susah gampang kalau yang ini di perkebunan saya yang jenis durian baur ini sangat cocok tanahnya baik bibitnya ya jadi meskipun umur 2 tahun ini sudah segede ini guys ya daun-daunnya sangat subur pupuknya hanya memakai pupuk kandang saja karena saya banyak sapi jadi pupuknya itu dalam satu tahun ya buangnya setahun sekali pupuk itu enggak setiap hari enggak saya hanya setahun sekali setiap batangnya dikasih satu arko seperti ini banyak begini ya jadi penyerepannya sangat awet dan bagus jangan sedikit sedikit kalau pupuk kandang enggak ada efek sampingnya yang jelas pasti bagus ya terima kasih guys video kali ini sampai disini sampai jumpa di video berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya yakin dan percaya Allah bekerja untuk saya sungguh luar biasa dan diasat tentunya terima kasih Tuhan Yesus memberkati bye bye